Setelah hampir 1 bulan gue pake Itel P55 NFC, menurut gue ini adalah salah satu handphone dengan harga 1 jutaan paling stabil yang pernah gue temuin. Semua bakal gue ceritain di video kali ini, so buat lo yang punya rencana buat beli Itel P55 NFC, ada baiknya lo nonton videonya. Sampai abis. Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, The One and Only Gadget Radio, dan ya ini adalah Itel P55 NFC. Kalau kemarin gue sempet ngebahas yang Itel P55 5G, yang sejujurnya gue suka sama handphonenya, meskipun dia punya isu touch delay, tapi alhamdulillahnya udah diperbaikin di update softwarenya mereka. Terus gimana nih untuk yang versi 4G-nya? Kira-kira dia punya isu touch delay juga atau enggak ya? Oke, buat tau apakah layarnya ini mengalami isu touch delay atau enggak, di sini gue coba perhatikan sentuh layarnya beberapa kali dan gue bikin slow-mo videonya buat tau apakah ada touch delay atau enggak. Dan jawabannya adalah ada. Tapi kalau gue pribadi sini nganggepnya bukan touch delay ya, tapi emang saat jari kita menyentuh permukaan layar, akan terjadi kontak listrik antara jari dan juga digitizer atau lapisan layar sentuhnya. Dan itu butuh waktu sepersekian detik untuk bisa direspon sama handphonenya. Dan toh, ini layarnya itu kelihatan delay karena gue bikin slow-mo videonya untuk bisa ngeliat seberapa respon layarnya ini dari saat handphonenya kita sentuh. Tapi saat penggunaan normal, menurut gue sih ini tergolong bukan touch delay yang parah banget. Layar Itel P55 NFC ini punya luas sebesar 6,56 inci dengan panel yang digunakan adalah IPS dengan refresh rate 90Hz dan punya resolusi di HD Plus aja yang udah umum banget ditemuin di handphone dengan harga 1 jutaan kayak Itel P55 NFC ini. Selama pake handphone ini, sejujurnya gue ngerasa layarnya ini udah cukup buat kebutuhan ringan kayak scrolling media sosial, chatting, nonton video, dan beberapa kegiatan lainnya. Untuk refresh rate yang 90Hz ini juga bisa hampir di semua aplikasi jalan di 90Hz. Paling cuma di TikTok aja yang sampai saat videonya ini tayang, mentok cuma sekitaran 60Hz aja. Oh iya, catatan gue buat lo yang rencananya mau minang handphone ini buat dipake buat ojol, terkait layarnya, pastiin aja operasiin layarnya itu di area yang teduh dan jangan dibawa sinar matahari langsung. Karena layarnya itu gak cukup terang kalau lo ngeliatnya di bawah sinar matahari langsung. Karena memang wajar, kecerahannya masih di sekitaran 480 nits aja. Meskipun secara penampilan layarnya ini agak tebel bezelnya, khususnya di bagian dagu, tapi gue cukup terhibur karena dikasih bentuk kamera depan yang dibikin punch hole kayak gini. Selain bentuknya yang menurut gue udah kekinian, punch hole-nya ini juga berfungsi sebagai dynamic bar yang bisa munculin notifikasi kayak pas lagi nge-charge handphone atau buka handphonenya dengan biometrik face unlock. Nah, ngomongin biometrik gak cuman pake face unlock, handphone ini juga udah dibekali fingerprint sensor yang posisinya ada di bagian samping handphonenya yang kecepatan membacanya terbilang cukup baik. Cuman, yang gue salut disini, finishing fingerprintnya itu mirip banget sama framenya, jadi keliatan samar banget. Beralih ke bagian desainnya yang menurut gue, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan disini gue bakal lebih cenderung bahas tentang finishingnya aja. Untuk material, jelas di harga segini masih wajar banget kalo material yang dipake itu adalah polikarbonat. Cuman, yang gue suka disini ada di build quality-nya. Beberapa waktu lalu, gue sempet bilang kan, untuk frame plastik kalo di finishing chrome, itu bakal keliatan bergelombang dan gak rata. Tapi di Itel P55 NFC ini, finishingnya dibuat made yang terlihat lebih halus pengerjaannya. Kalo biasanya cutting di bagian lubang dan tombol itu berasa kasar, di Itel P55 NFC ini lebih cenderung halus dan berasa banget peningkatannya. Dan khusus di bagian tombol volume dan powernya, ini berasa solid ya, bukan yang gampang digoyang-goyang gitu. Dan kayaknya bakal keren sih ini, kalo framenya di finishing dengan warna hitam doff. Kayak yang bakal keliatan lebih gagah aja. Untuk build quality, bagian backdoor-nya juga gue udah ngerasa cukup ya, meskipun berasa banget tipisnya, tapi gak sampe bikin kita bisa ngerasain komponen di area dalam handphone-nya. Plus ini berasa padet ya, jadi kalo kita nyetel lagu dengan volume yang agak keras, gak bikin back cover-nya itu berasa geter yang berlebihan. Dan sekali lagi gue suka sama finishingnya ya, dibuat made dengan sedikit aksen brass metal kayak gini, yang gak gampang nyeplak sidik jari. Untuk urusan desain ini, di luar bentuk frame kameranya yang gede-gede banget, gue udah suka. Di awal video gue sempet bilang kan, kalo Itel P55 NFC ini adalah salah satu handphone 1 jutaan yang lumayan stabil. Gue bisa bilang gitu, gak lain gak bukan karena performa chipsetnya sendiri. Mungkin sebagian dari lo udah tau, kalo Itel P55 NFC ini ditenagai chipset besutan Uni SOC, yaitu Uni SOC T606. Tapi yang menarik disini, setelah gue bandingin dengan handphone lain yang punya chipset yang sama, Uni SOC T606 di Itel P55 NFC ini terlihat lebih stabil, dengan skor yang bisa tembus di atas 90%, alias hijau semua grafisnya. Dan itu gue tes selama 30 menit install. Sedangkan untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, Itel P55 NFC ini bisa mendapatkan skor sebesar 243 ribuan poin, berkat dukungan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. By the way, buat lo yang ngerasa kurang sama internal storage-nya, lo masih bisa tambahin ya, pake microSD karena slotnya udah dedicated kayak gini. Plus buat lo yang ngerasa RAM 8GB masih kurang, juga bisa lo tambahin ya, pake fitur memfusion-nya. Oh iya, untuk RAM-nya gue gak nemuin, dia pake LPDDR berapa, sedangkan untuk storage-nya dia udah pake UFS, yang speed bacanya terbilang cukup cepat hampir 1GB per detik, meskipun speed tulisnya masih terbilang standar aja. Sebelum gue lanjutin main game di handphone ini, gue mau tes edit video dulu pake aplikasi CapCut. Untuk video berdurasi kurang lebih 1 menit, dengan resolusi Full HD 60fps, dengan total footage berjumlah 7 footage, dan gue kasih transisi di setiap footage-nya, iTel P55 NFC ini berhasil menyelesaikan dalam waktu 1 menit 40 detik aja. Bukan waktu yang cepat, tapi gak bisa dibilang lambat juga. Sedangkan untuk main game, ada 3 game yang gue mainin di handphone ini, yaitu Asphalt 9, PUBG Mobile, dan juga Mobile Legends aja. Untuk Asphalt 9, settingan default yang dikasih ada di grafis standar, dengan frame rate 30fps. Tapi disini bisa lo mentokin sampai grafis tinggi, dengan frame rate 60fps. Selama 1 match gue main game ini, rata-rata fps yang didapat itu ada di 28fps, dengan suhu yang masih tergolong cukup adem. Meskipun tergolong lancar main Asphalt 9, tapi gue masih nemuin di beberapa kondisi, terjadi frame drop sampai ke 7fps, khususnya pas baru mulai gamenya. Tapi seiring berjalannya permainan, baru deh fps-nya mulai stabil di angka 28-30fps. Untuk game kedua yang gue mainin di handphone ini, adalah PUBG Mobile. Gue info dulu nih sama lo, kalau gyro di handphone ini tuh masih virtual aja. Jadi buat lo yang mau main game ini, pakai gyro itu belum bisa ya, karena pilihannya nggak muncul. Pas pertama kali game ini dibuka, kita langsung diarahin buat download file gamenya, dengan resolusi HD. Begitupun juga untuk pilihan grafis yang disediain di awal, juga kita dikasih grafis HD dengan frame rate high. Sedangkan settingan mentok yang bisa lo jalanin di game ini, adalah smooth ultra aja. Selama kurang lebih 8 menit, gue main game ini, rata-rata fps yang didapat itu ada di 35fps. Selama permainan, gue juga nemuin ada beberapa kali frame drop. Ada satu kondisi juga, dimana pas gue arahin karakternya, itu kayak gamenya kurang respon. Tapi cuma sekali aja, dan overall masih cukup bisa dimainin gamenya. Game terakhir yang gue mainin di handphone ini, adalah Mobile Legends. Untuk game yang satu ini, settingan default yang dikasih itu, ada di frame rate high, dan juga grafis medium. Tapi bisa dimentokin sampai grafis ultra. Selama kurang lebih 10 menit, gue main game ini, frame rate rata-rata yang didapat itu, ada di 55fps. Selama permainan, gue nggak nemu kendala, yang berarti gamenya berjalan dengan lancar, karakternya itu gampang buat dikontrol, dan meskipun ada beberapa kali frame drop, tapi nggak sampai ganggu jalannya permainan. Ketan-ketan gue, cuma ada di kualitas grafisnya aja, yang masih kurang menurut gue. Tapi hal tersebut, cuma masalah kebiasaan aja. Gue yakin, kalau semakin sering lo main game di handphone ini, ya semakin biasa juga, sama kualitas grafisnya. Oh iya, salah satu alasan gue beli handphone entry level, dengan budget 1 jutaan itu, juga buat dijadiin maps, pas gue pergi. Atau, ya hal ini juga mungkin bisa nih, ngebantu lo yang mau jadiin handphone ini, buat sarana cari duit, halnya buat dijadiin device, buat narik ojek online. Yang artinya, hal ini berhubungan sama sensor, yang ada di handphone ini. Oke, kalau dilihat dari aplikasi device info, ini sensornya terbilang cukup lengkap ya, mulai dari accelerometer, light sensor, proximity sensor, sensor magnet, dan juga gyroscope. Untuk gyroscope, sayangnya ini masih virtual aja ya, jadi hasilnya nggak begitu akurat. Oh iya, meskipun beberapa sensor yang lain itu, sifatnya adalah hardware, tapi gue ragu, kalau ini pakai kualitas sensor yang bagus. Karena pas beberapa kali, gue tes untuk lihat kompas, yang artinya dia menggunakan sensor magnet, ini hasilnya kayak kurang pas gitu. Jadi gue ngerasa kurang yakin aja, kalau seandainya mau nentuin arah pakai kompas di handphone ini. Tapi biarpun begitu, untuk sensor GPS-nya udah terbilang cukup baik kok. Di sini gue coba tes nentuin tujuan lewat Google Maps, ke rumah sakit dekat rumah gue. Dan petanya bisa menunjukkan jalan dengan cukup baik. Di sini gue pakai jaringan seluler, yaitu pakai kartu XL. Pas kondisinya masih di dalam rumah, gue sempat satu kali dapet notifikasi, kalau sinyal GPS-nya hilang. Tapi pas gue keluar rumah, udah balik normal lagi. Dan emang nggak cuma di handphone ini aja sih, GPS-nya itu hilang kalau di dalam ruangan. Di beberapa handphone lain itu juga sama. Intinya kalau gue pribadi sih, nggak ada kendala sama GPS-nya. Tapi ya inget ya, gue bukan orang yang setiap saat pakai GPS. Jadi nggak akan bisa nemuin perbedaan di setiap kali pakai GPS. Akan berasa semut aja setiap gue pakai GPS, untuk nentuin tujuan. Oh iya, hampir lupa kan bahas kamera dari handphone ini. Jadi seperti yang bisa lo lihat ya, Itel P55 NFC ini punya setup dual camera di bagian belakang yang bentuknya itu mirip sama handphone keluaran Apple. Tapi sekali lagi gue mencoba memaklumi desain kamera yang kayak begini untuk handphone dengan rentang harga 1 jutaan. Resolusi utamanya ada di 50MP, sedangkan untuk kamera keduanya, menurut gue ini cuma gaming aja ya. Ada di 0,8MP. Kemudian buat kamera depannya, Itel P55 NFC ini punya setup single selfie camera dengan resolusi ada di 8MP. Nah gue agak bingung deh, kenapa yang Itel P55 5G yang harganya lebih mahal, kamera depannya dibuat waterdrop. Sedangkan Itel P55 NFC ini yang harganya sedikit lebih murah, dibikin model punch hole kayak gini. Tapi terlepas dari hal itu, menurut gue hasil kamera dari Itel P55 NFC ini ya cukup lah. Dibilang detail itu enggak, tapi dibilang yang jelek banget juga enggak. Karena ya dalam kondisi pencahayaan yang cukup baik, hasilnya itu bisa dibilang cukup bagus. Meskipun emang untuk bokehnya masih terbilang kurang. Beberapa kali ya terlihat mis dan kurang layak lah kalau mau dipamerin di media sosial. Begitupun juga buat foto dalam kondisi low light ya, noise-nya itu masih berasa, dan seringkali gue nemuin hasilnya itu kayak dipaksain. Jadi ya detailnya udah berasa kurang, jadi nambah kurang lagi. Cuman ya mau gimana lagi, kita terima aja. Atau emang handphone ini bukan dikhususkan buat kamera. Sedangkan untuk perekaman videonya, resolusi mentok yang dikasih itu adalah 1080p 30fps, dan berikut adalah beberapa sampel video dari ITEL P55 NFC. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sampel rangka depan dari ITEL P55 NFC. Jadi seperti ini kondisinya, ini jarak antara handphone dan muka gue, kurang lebih ada di sekitaran 60-70 cm. Jadi seperti ini, kalau misalkan dia pick up suara, dan kalau misalkan pencahayaannya itu baik, menurut gue juga hasil videonya lumayan oke ya. Ini direkam di resolusi mentoknya dia, ada di 1080p 30fps. Ya, nanti kita bakal cobain untuk yang, kalau gue pegang handphonenya, karena ini monenya statis aja, gue pengen lihat, kalau misalkan seandainya handphone ini dipakai buat nge-vlog, ataupun juga bikin konten kayak yang biasanya gue bikin setup seperti ini ya. Jadi, ya seperti yang bisa lo lihat untuk hasilnya, dan juga seperti yang bisa lo dengar buat hasil suaranya. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari ITEL P55 NFC. Ya, ini gue rekam dengan resolusi tertingginya dia, ada di 1080p 30fps. Seperti ini, jalan kaki aja, tidak pakai gimbal, hanya dipegang pakai tangan handphonenya. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat juga, di sini gue bergeraknya cukup cepat ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan pengen melihat ke arah sini, ini arah yang kondisinya agak gelap, kalau misalkan kondisinya yang agak terang, dia ada di sebelah sini, dan yang terang banget ada di sebelah sini posisinya. Ya, kayak gini teman-teman, kalau misalkan kita seandainya mau melihat keluar, ini kebetulan jam 5 sore ya, seperti ini hasilnya. Untuk HDR-nya dia, ya oke lah, cukup oke lah, kalau misalkan pencahayaannya yang lumayan baik kayak gini ya. Oke, seperti ini, jarak antara muka dan handphonenya itu kurang lebih ada di sekitaran 20-25 cm aja. Oke, kita lanjut lagi. Sesuai namanya, konektivitas paling diunggulin dari handphone ini adalah NFC. Nggak memungkiri di jaman yang udah serba cashless kayak sekarang, kita tuh butuh banget yang namanya NFC. Ya, meskipun cuma sekedar buat isi ulang uang elektronik. Karena, kemarin pas gue road trip sama istri gue, di beberapa ruas tol itu ada yang sampai antri buat isi uang elektronik untuk bisa bayar tol, dan itu lumayan bikin macet di gerbang tol. Dengan adanya NFC di handphone yang kita pake, asli bakal mempermudah banget kalau kita mau isi uang elektronik dan bakal hemat waktu juga. Selain itu, jelas ya, handphone ini udah mendukung jaringan 4G, ada Bluetooth 5, dan Wi-Fi dual band juga. Nggak ketinggalan juga, kalau handphone ini masih punya jack audio 3,5 mm, dan USB Type-C yang udah support OTG juga. Sedangkan untuk urusan speaker, handphone ini masih punya setup single speaker aja yang output suaranya terbilang yang penting ada aja. Jujur, untuk dengerin musik ini masih jauh dari kata enak. Tapi, paling nggak, cukup lah buat bisa menerima informasi dari apa yang kita tonton di handphone ini. Sekarang kita beralih ke sektor baterainya. Balik lagi, ini adalah hal yang cukup standar di handphone zaman sekarang yang punya baterai dengan kapalitas 5000 mAh. Overall sih, baterainya bisa tahan seharian dengan penggunaan yang terbilang nggak intens-intens banget. Sebagai informasi aja, gue lebih sering pakai handphone ini buat browsing internet, nonton YouTube, dan sesekali dipakai buat dijadikan maps. Jarang banget dipakai buat main game atau yang lainnya. Sedangkan untuk chargernya yang 18W, menurut gue udah cukup ya. Mengingat beberapa handphone mid-range di luar sana udah mulai ilangin charger, jadi meskipun terdengar kecil di 18W, gue bersyukur masih disediain kepala charger dalam paket penjualannya. Untuk durasinya sendiri, dari mulai muncul notifikasi baterai drop, sampai penuh seinget gue butuh waktu kurang lebih 2,5-3 jam. Nggak yakin sih pastinya berapa yang jelas lumayan lama. Kesimpulan gue buat handphone ini, dengan harganya yang terbilang cukup murah, handphone ini cocok buat lo yang mau pakai handphone ini buat kerja. Tapi bukan kerja berat yang sampai ngandelin banget prosesornya. Yang gue maksud kerja disini kayak misalnya, lo mau pakai handphone ini buat ojek online, atau buat kasir dan admin bisnis yang lagi lo jalanin. Atau kalau misalkan lo punya anak kecil yang masih usia SD sampai SMA juga masih cukup kok, karena emang kebutuhannya ya buat belajar dan cari informasi lewat internet. Atau ya kalau emang lo adalah driver yang sering keluar masuk tol dan butuh handphone murah, tapi ada NFT-nya, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Disesuaikan aja sama kebutuhan lo. Dan semua yang gue sampaikan di video ini, murni pendapat gue pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Dan keputusan buat beli atau nggak handphone ini, ada di tangan lo sebagai calon usernya. Nah jadi gitu ya teman-teman, Itel P55 NFC. Kalau menurut gue sih sebenarnya agak tanggung ya, karena dengan nambah sedikit aja, lo udah bisa ngadapetin yang versi 5G-nya. Ya meskipun dia punya isu touch delay. Tapi gue juga pengen tau nih pendapat lo mengenai Itel P55 NFC yang satu ini, tulis aja di kolom komentar kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Itel P55 NFC. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di-like dan di-subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di-dislike aja. Akhir kata gue Dima sendur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax